hai sahabat bitengah jumpa lagi di bitengah semoga hari ini kita tetap diberkati kita tetap di jokan dan sekelan coban apapun yang tidak kita inginkan amin hari ini kita bungkus paket kepada kakak ya bitua di aceh disini ada juga kita bagi pakaian yang kita dapatkan dari kakak kita bagi juga ini untuk ada gaun hitam satu buah eh satu biji untuk bitua ini baju-baju kaus putih ini bagian empat tengah ya sobat semuanya ini berapa ini tiga ini untuk Ali dan Dapa anak-anak kita yang ada disana ya anak bitua semoga nanti muat kepada mereka lah ini tonggol tiga pasang cuman ya sobat semua jadi kita satukan aja lah ya ya ini jajan-jajannya ada sarden roka milo ketupat pokoknya atau kalau namanya katanya bitua di aceh kita bungkus sobat semua jadi ini mungkin besok mungkin baru diantarkan pak tengah karena kita tadi barusan telpon sudah tutup JNA katanya kita melalui JNA sahabat bitengah kalau JNT itu sangat mahal sekali dulu bitengah bawa kesana tujuh tujuh kilo setengah ya tujuh kilo setengah ya tujuh kilo setengah dia minta satu juta setengah jadi kalau JNA dia tiga puluh ribu rupiah tiga puluh tiga puluh ribu rupiah per kilonya jadi kalau sepuluh kilo sudah tiga ratus ribu tapi tak apalah kita juga dapat rezeki juga kita juga bagi karena ini sudah bagian-bagian dari bitua ya ini dia telah mau langsung berhukus iya ada namanya untuk bisa di Aceh katanya sebenarnya udah agak lama juga ini sebelumnya tapi baru kali inilah bisa kita paketkan ini kita kirim paket yang ketiga ya yang ketiga kepada bitua serasa bitengah sudah sampai di sana sahabat semua jadi banyak juga yang bertanya kenapa bitengah belum pernah berkunjung ke Aceh jadi ke Aceh itu sahabat semua tidak segampang berkunjung dari medan ke tembilahan kita juga belum tahu peratur-peraturannya bagaimana berkunjung ke Aceh mobil ke tempat alamat abang itu kita naik travel gelap pribadi tapi dia baratnya kan travel nggak resmi iya jadi kalau tidak dikawani di tengah dengan pak tengah memang tidak berani ya jadi kita juga tidak tahu bagaimana harusnya kita ke sana karena Aceh ini dia sensitif iya jadi kalau tidak di tengah dan empat tengah sangat teringin sekali ke sana lah pasti sangat teringin sekali sebab semua waktunya yang kita tidak tahu tapi empat tengah pasti ke sana berat ya berat ya ini sudah ada 10 kilo ini wih tak apalah demi dirimu ini bitua anak-anaknya iya anak-anak sebetulnya mau kita tambah pun susah tapi kalau kita ngirim ke Medan itu cuman pakai murah cuman bisa juga pakai trepel trepelnya itu akan sambung kita sampai disana-sangat rindu sekali dengan Bik Tua terakhir kita berjumpa dengan Bik Tua di barang tahun semalam, sudah 2 tahun ya sudah 2 tahun tak pernah jumpa sahabat semua rindu sekali dengan Bik Tua tapi lebih jauh di tengah daripada Bik Tua karena biasanya Bik Tua berangkat dari Aceh dari Sabang jam 7 malam sampai di Medan jam 7 pagi tapi kalau Bik Tengah berangkat jam 8 pagi sampai jam 4 sore kita 2 hari 1 malam Bik Tua cuma 1 malam ya terangkat sore beginilah mungkin nasib semua anak perempuannya sebab semua kalau sudah nikah dibawa pergi oleh lakinya mungkin begitulah kita semua perempuan ini iya ada juga tetap di kampung kalau dapat jodohnya orang kampung kita pun sama orang kampung tapi sama merantu orang mana-mana satu kampung kita Pak Tengah kampung Pak Tengah dengan Bik Tengah itu seberang-seberangan sungai besar seberang sana Bik Tengah seberang sini dan disatukan oleh cinta cinta kal kalau sudah menikah masih ada cinta itu yang ada sayang sayang karena kita tidak tahu ya semua nanti entah pas mengangkatnya banyak apa segala macam oke ini nanti ini korak oke ini besok lah walaupun jauh kalau ada namanya di dalam paketan kita usahakan sampai kepada orangnya pada orangnya karena itu bukan hak kita ya walaupun agak lambat iya kita kirim iya oke tinggal tulis nama disini nanti ya my name is ladung jodur oke 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 sahabat semua sudah selesai ini sudah selesai tadi juga Bik Tengah dan Pak Tengah dengan Bunda Japeran sempat sempat khawatir karena tiba-tiba Japeran di untuk tahun tanah di halaman kita tapi Pak Tengah tadi sudah bakar semua ya semoga tidak berserang lagi dia disitulah takut Bik Tengah karena setiap hari ramai tamu kita disini siang malam seperti itu oke mungkin sampai disini dulu terima kasih sudah mengikuti Bik Tengah tetap dukung kita ya ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk tetap semangat dalam hari-hari kita maju-ajua salam satu hati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati